Oke sobat semuanya selamat datang kembali di channel AIDA22 Apa kabar kalian para penghobi ikan cana Semoga kalian diberikan kesehatan selalu Digambangkan rezekinya cuanya terus mengalir ya Supaya kalian terus beli cana ya Soalnya ikan cana terus rame terus eksis Dan hobis-obis baru bermunculan ya Jadi di video kali ini gue akan update lagi Ikan kemarin itu sempat gue update yang cana auranti Nah si cana auranti itu berhasil sob Gue treatment menggunakan air yang bening Sama air pake daun ketapang Dan hasilnya yang pake daun ketapang itu Mantep ajib banget untuk menaikkan warna si cana aurantinya sob Dan kemarin itu gue barengan sama ikan jenis lain ya Treatmentnya Cuma sekarang waktunya kita akan update Dan ikannya ini agak sedikit berbeda Dan kemungkinan mungkin jarang banget ya Treatment menggunakan air daun ketapang ke ikan jenis tersebut Nah ini dia di bagian di atas Ini yang agak sedikit terpencil ya Dia itu terpencil sob Treatmentnya itu di atas Sendirian juga ya Nggak ada yang menemenin Dan tanknya juga lumayan cukup kecil Dan kita akan update sekarang ya Apakah ada perubahan warna atau enggaknya Dan nanti gue akan kasih tau Treatmentnya itu Kayak gimana sama terutama di pakan ya Gue menggunakan pakan apa aja Mudah-mudahan sih ini berhasil nih Warnanya mudah-mudahan muncul ya Dan ini dia Ini ikan cana blue pulkra Nah ini jarang banget nih Blue pulkra Ditreatment menggunakan air daun ketapang ya Nah ikannya alhamdulillah sih masih sehat Ini tanpa menggunakan filtrasi sama biopom ya Jadi polos kayak gini doang Gue menggunakan background warna hitam Sutret pasir warna merah Dan pul air daun ketapang lumayan cukup pekat ini sob Nah ini dia nih Cana blue pulkra Jadi ikannya masih sehat ya Masih aktif Nah cuma Gue gak tau nih Perubahan Apa namanya Perubahan warnanya itu kayak gimana Apakah Cukup drastis Atau enggak Jadi pantengin terus Video ini sampai habis Kita akan pindahkan ke tank yang ini nih Ini kebetulan ada yang kosong ya Air yang bening Supaya nanti lebih keliatan Banget warna asli dari si cana blue pulchernya Oke sob Pantengin terus Video ini sampai habis ya Oke sob Langsung aja kita akan pindahkan dulu ya Si cana blue pulchernya ke bawah Supaya kelihatan nih Apakah ada perubahan atau enggak Dan gue nyari serokan dulu Nah ini dia Ini aja tuh cana auranti Gue langsung ganti menggunakan daun ketapang sob Yang kemarin soalnya hasilnya bagus Semua yang cukup bagus ya Perubahan warna yang tadinya Apa Pucat tuh warna kuningnya Setelah gue pakai air daun ketapang Gila warnanya Nah kalau si cana blue pulchernya ini Barengan si cana auranti yang barusan ya Yang kemarin gue upload Kita akan lihat nih hasilnya kayak gimana Kalau terhadap si cana blue pulchernya Cuma ini baru satu bulan ya Awalnya gue pemeliharaan di air yang bening Oke kita akan pindahkan dulu nih Oke sini 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 Biasanya cana maru nih Menggunakan air daun ketapang ya Cuma gue penasaran Wih gila Yellow spotnya cakep sih ini Blue pulchernya Ya berisik banget tuh ayam Bentar sob Sambil pegang kamera soalnya Harus pelan-pelan ya Supaya si ikannya itu gak terlalu stress Ya Mana nih Dapet belum Oh belum Mana ya Oh ini dia Agak lumayan cukup lama nih Agak pintar dia Agak dapet Oke Dapet 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 Nah Kita akan pindahkan ya Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan hasilnya bagus Nah Kita akan pindahkan ke tank yang udah gue siapin disini Gue menggunakan air yang lumayan cukup udah lama ya Jadi aman banget buat secara blue pulchernya Oke Dia brutal nih Gimana hasilnya Bismillahirrahmanirrahim Wih di Warnanya sih Wih Keren banget Lihat tuh Nah Kelihatan gak Nah itu dia Gila Merahnya itu lebih-lebih ini ya Yellow spotnya itu lebih pekat lagi sob Wih di Ngeri-ngeri sedap Wuh Nah ini dia cuma Gak tau nih fokus atau kagak Kita disini dulu ya Kita liatnya disini Supaya kalau udah dimasukin pool itu Susah banget Buat ambil gambar nih Gila Ngeri banget Nah Ini dia Perubahan si cana blue pulchra Dan disampingnya juga masih ada nih Cana blue pulchra Nanti kita akan sandikan ya Warnanya itu Perbedaannya kayak gimana Keren ke yellow spotnya Keren banget Warna Orange nya itu Warna kuningnya itu Mendekati warna orange sob Gila Keren banget ya Kalau black spotnya lumayan lah ya Segini Gak terlalu Polos-polos amat Gila yellow spotnya Ini sih warnanya orange Sudah bukan mendekati lagi Ini orange banget Tuh Lihat Ya kan Kalian bisa lihat sendiri Gila Eh daun ketapang Efeknya jahat banget ya Ke warna Ke warna si ikan Cuma dibantu juga sob Sama pakan-pakan tertentu ya Kalau buat naikin warna Si ikan Nah kalau yang ini kan Awalnya kayak gini nih Bentar Ini dipanggil Gak mau nih Ini carna blue pulchra juga Cuma warnanya masih Pucat Warna yellow spotnya Kalau yang ini Biat Wih Keren banget Keren sih ini kan Ini mendekati warna orange ya Nah sampai pipinya tuh Udah kelihatan banget Sedikit-sedikit kelihatan ya Di pipinya Sama di badannya Keren banget Serius Yellow spotnya Ngeri-ngeri sedap ya Buat si carna blue pulchra ini Bentar Mentalnya masih belum ada nih Ikan masih stres Napasnya aja Masih tersengah-sengah Kayak gini tuh Tandanya ikan masih stres ya Masih perlu adaptasi Bentar Kita akan godain dulu Pake Cermin Mudah-mudahan dia mau Cuma kita kasih kesempatan dulu Supaya si ikannya itu beradaptasi ya Supaya gak terlalu stres Mungkin nanti Warnanya itu akan lebih up lagi Oke sob Ini kayaknya masih kondisinya masih stres ya Mungkin butuh waktu Yang lumayan cukup lama nih Buat si stresnya itu hilang Kita akan goda dulu nih Gila Liat tuh Warnanya ngeri-ngeri sedap sob Ngeri-ngeri sedap serius Beda lagi sama ini ya Nah awalnya kayak gini sob nih Nah ini warnanya kuning kayak gini Awal-awal si carna blue pulchra tadi Cuma gue treatment Yang lebih Ininya sih didorong sama pakan-pakan ya Pakan-pakan tertentu Untuk menaikkan pigment warna merahnya Nah kalo yang ini kan masih kuning kayak gini Masih polos Gak terlalu pekat kayak yang tadi ya Kalo yang ini itu udah pekat banget Warna orangenya itu Ngeri-ngeri sedap sob Nah dia udah mulai bisa diajak interaksi lagi nih Kita dua kasih cermin Dia masih kagak mau Masih pelangak-pelongo ya Nah kayak gini nih Ini yang masih bocil Mungkin nanti kita akan treatment lagi nih Buat si carna blue pulchra ini ya Cuma ini black dotnya itu Polos banget Buat carna pulchra ini ya Tuh Polos banget Kalo yang tadi itu lumayan cukup banyak Ngeri ya Ini ngumpet mulu Nah ini dia udah keluar Oke oke bentar Liat dulu bentar Mana badan lu itu yang warna orange Nah bentar Big light nih ya Tuh Warna orangenya lumayan cukup pekat sob Ngeri Jadi buat si carna blue pulchra ini Emang rawatan di air daun ketapang itu Baru satu bulan ya Dan warnanya emang gak sebagus Sekarang ya Dan untuk buat masalah pakan nih sob Buat untuk pakan ya Tetap gue menggunakan untuk mendorong Pigment warna ya Untuk warna merah Di si yellow spotnya Jadi si carna blue pulchra ini Ini dari awal gue keep itu Kalo gak salah dari saat segini nih Yang bocil ini nih Yang warnanya masih pucat Warna kuning ya Ini pool gue menggunakan pakan udang Udang sama pelet ya Itu buat si carna blue pulchra ini Tapi kebanyakan itu gue menggunakan Udang kering sama udang Kadang-kadang gue menggunakan udang basah juga Untuk si carna blue pulchra ini Cuma dari ketimbang pelet ya Sama udang itu kebanyakan Gue menggunakan udang Dan itu Hampir Pokoknya hampir 80% ya Si carna blue pulchra ini Gue menggunakan pakan udang Dan sisanya Tetap gue plus menggunakan pakan hidup juga Kayak cacing Sama ulat jerman Untuk asupan nutrisi Terhadap si carna blue pulchra ini ya Kalo udang itu gak usah diragukan lagi Untuk menaikkan pigment warna merah ya Terhadap ikan Dan hasilnya ngeri-ngeri sedap ini kan Ditambah kemarin gue progres Satu bulan Di menggunakan air dan ketapang Yang lumayan cukup pekat ya Dibarengkan sama si carna auranti Auranti kemarin hasilnya ngeri-ngeri sedap juga ya Warna Si yellow stripnya itu Pekat Yang tadinya pucat Menjadi lumayan cukup pekat Mendekati warna orange Sama juga untuk si carna blue pulchra ini Ngeri Ini ada Ini buat kalian nih Ini ada si carna asiatica RS nih Ini sih sih udah-udah merah ya Cuma gue masih penasaran nih Apa menggunakan air dan ketapang Akan lebih merah lagi Ini padahal Udah merah sih menurut gue Dan ini lampu bukan menggunakan lampu jahat ya Kalo ikan-ikan yang ada disini Gue menggunakan lampu LED strip Yang hard strip yang kayak gini Warna full putih White Jadi gak ada efek dari lampu ya Nah ini sih lumayan tuh Ini sih bukan merah Untuk mendekatinya warna orange ya Gak terlalu pekat Jadi buat kalian setuju gak nih Buat si carna asiatica ini Gue eksperimen lagi untuk progres di air daun ketapang Jadi silahkan kalian tulis di kolom komentar Lihat tuh mentalnya cakep nih Asiatica ini Gue rawatan udah lumayan cukup lama ya Dan hasilnya Si carna blue pulcanya Gak tau nih Akan lanjut lagi progres air daun ketapang Atau di air bening ya Gue pengennya sih untuk menaikkan mental Buat si carna blue pulcanya Dan saiatica juga udah lumayan cukup gede Kalo ngikut kontes udah cocok lah Untuk dari segi warna ya Black dotnya dapet Tinggal untuk melatih mental dia Oke sobat semuanya Mungkin cukup sekian ya video kali ini Terima kasih banyak buat kalian semua Yang sudah menonton video ini sampai habis Dan hasilnya Satu bulan di treatment Menggunakan air daun ketapang Hasilnya cakep Warna si carna yellow spot Si blue pulcanya itu Lebih pekat lagi Udah warna orange Gue menggunakan Pool pakan itu Pool udang lah ya Anggap aja pool udang Soalnya Kebanyakan gue menggunakan udang Udang basah sama udang kering Jadi kalo ada udang basah Gue full menggunakan udang basah Kalo selagi gak ada Itu alternatifnya Gue menggunakan udang yang kering Yang varian red Bukan yang varian red ya Udang itu sekarang banyak Yang jualan pakan udang kering Kan ada yang merah Ada yang menggunakan Karopil yang warna biru Gue menggunakan yang Merahnya sob Jadi untuk mendorong Warna si yellow spot Si cana blue pulcanya tersebut Dan mungkin nanti kita akan Progress lagi Ini si asiatika Buat kalian yang Mempunyai masukan Silahkan kalian tulis Di kolom komentar ya Apakah kita lanjut Di air daun ketapang Atau enggak Jadi langsung aja Tulis sob Untuk masukan-masukannya Dan terima kasih Atas dukungan kalian Support kalian Yang udah nge-subscribe Gue ucapin terima kasih banyak Yang belum Silahkan kalian klik dulu Tombol subscribe-nya Like dan komen Share ke teman kalian Dan nyalakan icon loncengnya Sampai terlihat berdering Supaya kalian tahu Info-info video terbaru Dari channel AIDA22 ini Sampai berjumpa Di next video Selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax